Bagaimana tata cara pengkuburan hasil amputasi terhadap salah satu anggota badan akibat tindakan medis tertentu? Apa? Cara pengkuburan hasil amputasi terhadap salah satu anggota badan akibat tindakan medis tertentu? Apakah sama seperti tata cara pengkuburan jenazah yang meliputi dimandikan, disolatkan, dan lain-lain? Bagaimana pandangan Islam terhadap jenazah yang dikuburkan dengan anggota badan yang tidak lengkap karena tindakan amputasi tersebut? Terima kasih. Anggota badan yang dipotong? Baik. Anggota badan yang dipotong. Kalau anda anggota badan yang dipotong dari orang yang hidup, enggak pakai disolati, enggak pakai dimandikan. Kubur saja. Jangan taruh pinggir jalan nih tangannya itu. Misalnya di amputasi. Dan enggak usah diabadikan. Amputasi. Kalau orang yang masih hidup, tidak wajib disolati. Orang yang masih hidup, ada yang dipotong bagian anggota tubuhnya, tidak wajib disolati. Dan tidak wajib dibandikan. Baik. Tapi kalau orang yang mati, hilang semuanya, hanya ketemu tangannya. Misalnya. Ya enggak tahu pokoknya. Dimakan ikan, sisa tangannya. Makan harimau, sisa kakinya. Menurut badan kita Imam Syafi'i, Sekecil apapun yang kita temukan, kita Syafi'i ya. Sekecil apapun yang kita temukan, Maka wajib dirawat seperti kalau ketemu semuanya. Jika mungkin dimandikan, dimandikan. Ada yang enggak mungkin dimandikan? Kebakar. Kalau ini marah ngek. Jika mungkin dimandikan, dimandikan. Kemudian dikafani dan disolati. Itu menurut matahab kita Imam Syafi'i. Ada pun matahab yang lain. Matahab Syafi'i aja dulu. Kalau matahab yang lain seperti matahab Imam Malik, Ini harus separuh dua per tiga. Kalau matahab Imam Abu Hanifah misalnya harus separuh ke atas ketemunya. Badan separuh ke atas ketemu, baru dimandikan dan disolati. Kalau enggak sampai separuh, enggak. Ada yang mengatakan seperti matahab Malik, Enggak separuh enggak apa-apa. Tapi yang penting bagian kepalanya ada. Baik, sudah lah ikut matahab Imam Syafi'i saja. Bahwasannya, sekecil apapun. Kalau memang terbukti dia mati, Sekecil apapun yang bisa ditemukan, Maka dia, Maka anggota tubuh tersebut, Dibandikan, Kemudian disolati. Jika bisa dibanggirkan, Kemudian disolati. Baik, ini adalah tentang potongan dari orang yang mati. Tapi kalau amputasi, potongan dari orang yang hidup, Enggak disolati, Enggak dibandikan. Ya dipendam saja, Dimana saja, Enggak usah dikubur, Dikubur dengan acara macam-macam, Enggak ada. Itu dipendam saja, Agar tidak dimakan kucing, Tidak dimakan harimau. Semoga Allah menjaga kita semua. Sempurna, Lahir batin kita, Di dunia dan di akhirat, Baik, mulia di hadapan Allah SWT. Wallahu aklam bisawab.